Hai guys, apa kabar semuanya and welcome to my youtube channel Oke, jadi di video aku kali ini aku bakalan review dan juga bahas produk yang paling aku tunggu-tunggu banget Nah mungkin diantara kalian juga sama nungguin banget produk ini, itu adalah produk dari Garnier Ini produk terbaru dari Garnier yaitu sunscreen Jadi selama ini aku tuh pakai produk Garnier mulai dari scrub, facial foam, sampai ke day and night cream-nya Cuman aku nggak pakai sunscreen-nya karena waktu itu Garnier belum punya produk sunscreen Nah aku excited banget karena ini adalah produk pertama mungkin dari Garnier mengeluarkan sunscreen Dan itu adalah varian yang light complete, jadi varian yang emang aku pakai gitu skin care-nya Oke kita langsung aja ke produknya, jadi ini adalah produknya Ini itu adalah Garnier Light Complete Super UV Matte Spot Proof Sunscreen dengan SPF 50+, PA+++, Jadi SPF-nya itu 50+, mungkin lebih dari 50 atau gimana aku belum ngerti Terus yang bikin aku tertarik banget sama sunscreen ini tuh karena dia tuh bakalan ngasih hasil matte finish Jadi selama aku pakai sunscreen, dari semua sunscreen yang udah aku cobain Semuanya itu nggak ada yang matte finish Pasti finishnya itu bakalan lengket, terus juga berat, terus juga berminyak banget, jadi kilang minyak banget Nah untuk yang Garnier ini sendiri, ini tuh mengklaim kalau dia itu non-sticky, nggak lengket, terus juga non-greasy, jadi nggak berminyak dan juga non-oily Nah untuk sunscreen yang ini tuh ada dua varian, ada yang matte finish dan juga ada yang natural finish Nah aku beli yang ini karena ini tuh klaimnya dia bakalan ngasih hasil matte finish Kayak aku tertarik banget buat nyobain sunscreen yang hasilnya matte finish Terus ini tuh cocok untuk normal to oily skin, jadi kulit aku tuh normal sekarang, nggak normal to dry skin lagi Jadi aku pakai yang ini, mungkin untuk kalian yang punya kulit normal to dry skin atau kulit yang kering Kalian bisa pakai yang natural finish Nah perlindungan sunscreen yang tidak merata dapat menyebabkan sinar UV masuk dan menyebabkan noda hitam dan kulit belang Nah Garnier Light Complete Super UV Matte SPF 50++++ ini merupakan perlindungan tinggi SPF 50 dan juga vitamin C Yang memberikan perlindungan optimal untuk kulit kamu dari sinar matahari Nah terlebih dari sekedar terlindungi, ini juga bakalan bikin kulit kita tampak lebih cerah, terus juga noda hitam tampak samar Dan juga warna kulit tampak merata dan juga tidak belang Nah biasanya untuk produk sunscreen sendiri, dia itu cuma punya fungsi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari doang Tanpa ada fungsi lain kayak untuk mencerahkan atau untuk menghilangkan noda hitam Tapi untuk Garnier ini sendiri, karena dia itu varian Light Complete dan Light Complete itu fungsinya untuk mencerahkan kulit, terus juga untuk menyamarkan noda hitam Dan juga untuk meratakan warna kulit yang belang Jadi ini tuh bukan cuma sunscreen doang, tapi ada fungsi lain gitu dan aku senang banget Terus untuk kandungan aktif yang ada disini, ini tuh mengandung SPF 50+, PA++++ yang pastinya melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, UVB Dan untuk melawan penggelapan kulit dan juga timbulnya noda hitam dan kekusaman Terus juga ini dilengkapi dengan vitamin C dan aku suka banget sama produk vitamin C Yang pastinya itu cocok banget untuk mencerahkan kulit dan juga menyamarkan noda hitam Terus juga ini mengandung vitamin E untuk menutrisi kulit kita Dan juga untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga debu polusi Dan yang terakhir ini tuh mengandung Hydra Active Agent yang fungsinya untuk melebapkan kulit Nah kalau ngeliat dari ingredientsnya, simpulin kalau ini itu termasuk ke dalam tipe physical sunscreen Dan untuk tipe physical sunscreen itu cocok untuk kulit sensitif Jadi aku berharap banyak banget sama produk ini Semoga ini cocok di muka aku Karena aku tuh jarang banget nemuin sunscreen yang cocok di muka aku Apalagi dengan SPF yang tinggi kayak gini Jadi aku tuh paling aman banget mentok di SPF 30 Oke kita langsung pake aja Aku bakalan pake dulu di sebelah sini Nah biasanya untuk tipe physical sunscreen dia tuh bakalan nimbulin white case gitu Karena untuk physical sunscreen dia tuh cara kerjanya tuh memblok sinar matahari Agar gak masuk ke dalam kulit kita gitu Berbeda dengan si chemical sunscreen dia tuh lebih kayak menyaring dan menyerap sinar matahari Jadinya tuh dia gak bakalan nimbulin white case gitu Dan kayaknya ini bakalan white case Oke aku bakalan beli dulu Nah ini adalah hasilnya Jadi ini beneran ada white case-nya karena dia tipe physical sunscreen Apalagi di daerah jidat aku Yang ini tuh lebih hitam dibandingkan daerah sini Dan ini agak sedikit abu-abu Apalagi tadi pas Beres banget di apply Tapi Kalo udah lama Kayak dia tuh bakalan menyesuaikan dengan warna kulit kita Jadi gak terlalu white case banget Kayak pas awal tadi pas pemakaian gitu Terus untuk finishnya sendiri ini beneran matte banget Ini matte Walaupun gak matte-matte banget gitu Dan ini tuh gak lengket Dan aku suka banget karena selama ini kita kalo pake sunscreen itu pasti lengket Terus pas tadi aku ngeblend Dia lumayan agak susah di-blend Jadi kalian harus sabar pas ngeblendnya Biar lebih rata gitu Terus kayak gini So far so good Dan aku suka banget Kayaknya ini bakalan jadi sunscreen favorit aku Oke aku bakalan lanjutin ke sebelah sini Biar lebih rata warnanya Oke jadi ini tuh disini ditulis Jangan biarkan berada di bawah matahari terlalu lama ketika memakai produk sunscreen Jadi tetep aja walaupun kita udah pake sunscreen Tapi jangan terlalu berlebihan banget kita berada di bawah sinar matahari gitu Terus aplikasikan berulang untuk mempertahankan perlindungan pada kulit Terutama jika berkeringat setelah berenang atau menggunakan handuk Terus hentikan penggunaan bila terjadi efek yang tidak diinginkan Seperti breakout, iritasi atau yang lainnya Dan ini baru pertama kali aku beli produk yang hasilnya matte kayak gini Biasanya tuh beneran kayak lengket banget dan susah banget menyerap Nah walaupun ini ada white case-nya dan agak susah ngeblend Tapi aku tetep suka Biasanya aku tuh bakalo pake sunscreen Sekarang aku pake besoknya tuh bakalan muncul beruntusan ataupun jerawat Kalo misalkan gak cocok Jadi ini aku bakalan pake lagi selama 3 hari ke depan Sebelum aku upload videonya Nah karena ini tuh hasilnya kayak gini Ini tuh gak enak banget kalo kita gak pakein bedak setelahnya Jadi aku saranin kalian pakein bedak Karena kalo kayak gini tuh gak enak banget Kayak jelek Oke aku bakalan pakein bedak Kalo kita pakein bedak tuh kayak gimana Disini aku bakalan pake bedak padat aja Oke guys jadi ini setelah hasil aku pakein bedak tuh kayak gini Ini jadi lebih bagus dibandingkan yang tadi Terus ini gak lengket sama sekali dan gak berat sama sekali Jadi aku suka banget sama sunscreen dari Garnier Light Complete ini Oke jadi segitu aja video dari aku hari ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka Kalo kalian suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga channel aku Dan kalo misalkan kalian ada request tinggal tulis aja di kolom komentar Sebagai referensi untuk next video aku Dan thanks for watching, see the next video and bye bye Sub indo by broth3rmax